Hai pertapa wanita sudah 20 tahun dimana di area sini cuman kadang orangnya datang kadang-kadang saya menghidup anak-anak pengamal Mas Anang dikasih tahu gole orang-orang pertapa wanita habis kelima malam lahir ya sekarang toponing pameran Oh gitu semacam buku-buku buku namanya Losobohono Jayaboyok Losobohono Jayaboyok itu buku apa isinya Pak menteri-menteri jendal-jendal yang ke sini banyak panglima pun Gus Dur pun kerap kali ke sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bersama komando Terten ada di kota Gediri menuju ke titik nol setiap kita meliput di daerah penjelajah Nusantara indahnya Nusantara ini kita berangkat di titik nol hari ini kita dari daerah Bandar lho menuju ke kediaman strategis kita menjubai kustataan yang sedikit banyak tahu tentang sejarah kota Gediri Insyaallah hari ini kita akan berikut tentang bagaimana jika bakal kota Gediri sejarah kota Gediri awal nanti akan ke petilasan atau ini sebut makam dari Jayaboyok Assalamualaikum saya sampai di kedai Mapan ya kedai Mapan kedai Mapan kedai Mapan ini usahanya saudara kita di Bali di tempat saya top markotok kita dari sini ke titik nol baru kita berangkat menuju ke Jawa Boyok Oke semua teman-teman jangan lupa di like subscribe jangan lupa dibagikan agar orang nggak tahu sejarah tahu mungkin kalau bagi orang ke diri ini sudah biasa tapi untuk banyak anak-anak kita ingin banyak mengenal sejarah ini kita mencoba ingin tahu siapa beliau Jayaboyok dan dimana tempat kita saja kita ada di jalan Kei Haji Wahid Hasim di Bandar Lor tempatnya di pusat dan perjuangan Wahidya dan podok pesantai gedung lho di sini pusatnya nah ini sekarang lagi ada acara Mojadah Kubro nah ini semanduk-sepanduk kita lihat banyak semanduk para pengamal dan sekarang karena adanya pandemi COVID hingga dilaksanakan dengan secara virtual ini biasanya banyak teman-teman banyak macet dari pengamal dari seluruh Nusantara bahkan luar demi daerah sini pengamal pusatnya dia biasanya berkumpul di sini di titik ini Oke kita ikuti terus perjalanan kilas balik Nusantara kita menjelajahi kota kediri hari ini dan titik terakhir kita kemungkinan nanti di petilasan Jayabaya mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokanya perjalanan ini dipanjangkan umur semuanya dibalakan sekitnya jangan lupa di like subscribe dan share ya bagikan ke teman-teman hingga ilmu pengatuhnya sangat bermanfaat untuk kita semua Oke kita lanjutkan perjalanan ini mencintai kita melewati kota kediri jembatan ini jembatan apa jembatan apa dikenalnya jembatan baru ini daerah wali kota ya balai wali kota atau wali kota yang belum kota kediri silahkan anda kita mau ngunjungi kota kediri kota bersejarah kota yang banyak pondok pesantren di sini hingga pondok yang terkenal pendung lo ya dikenal sekali pondoknya yang sebelah barangnya juga Linboyong banyak sekali pondok pesantren di sini ada di titik nol kota kediri karena kita susah parkirnya ini tempatnya di Lampu Merah ya Lampu Merah Jalan Berijaya ini titik nol kota kediri kita kita teruskan perjalanan doakan teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa di like subscribe untuk channel ini komando entertainment bersama saya Agus komando sabar akan dari titik nol kota kediri kita berjalan menuju jayabaya nah ini titik nol kota jayabaya itu masuk perbatasan beri perbatasan kota dan kabupaten kota kediri ini mungkin ingin tahu kota kediri nah ini kita masuk dan pare ya dari kalau dari pare kita masuknya di sini nah masuk ke kabupaten kediri untuk pemenang ini bisa pemenang apalagi kita akan sampai pertilasan saya baru hari ini hari ini hari ini walaupun sudah berapa tahun bertahun-tahun ini sampai jam berapa Bapak bisa tutup saja non-stop 24 jam malam berarti kita bisa ke sini malam hari kedua ojam dua ya terus jaga Bapaknya di sini sejarah singkat pemuksan pemuksan ini moksa moksa di tempat muksanya di daerah pemenangan kecamatan gurah raja-raja keraja kediri seri kaweswara atau kami suarai sang mapanji jawabat ya oke kita lanjutkan saya mau menuju pertilasan coba ya masuk ke dalam nanti cukup di luar aja Oh ya berarti ini tidak boleh terlibat di dalam kita menghargai aturan reda dan berarti teman-teman udah tahu ini tempat moksa ini tempat moksa moksanya ceboye dan ini tempat menanggalkan pakaiannya sudah ada di sini oke teman-teman kita berjata dulu ya berjata dulu atau duduk salam ke ceboye teman-teman karena ini tidak boleh diliput tidak boleh foto atau video kita menghargai aturan yang ada kita kita akan mencoba sebentar ini sampai ke salam ke ceboye kita udah saya pelaksanakan ceboye teman-teman selamat selamat ke kebangkiran ceboye hari ini kita udah selamat 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 ya ke selamat 16 di daerah sini ini termasuk saya ketinggalan jadi tambahan dari belakang pertapa wanita sudah 20 tahun dimana di area sini cuman kadang orangnya datang kadang-kadang saya mengguruh anak-anak pengamal Mas Anand kasih tahu boleh anak-anak pertapa wanita habis kelima malam lainnya serang tampon yang pembahasan Oh gitu ini nanti yang mungkin-mungkin banyak nanti malam di di Aulayas itu orang dari mana mana dicari Surabaya malam Jakarta disini malam nanti kita kalau datang malam gak begitu kelihatan nah ini tampak dari arah barat tempat moksah ya jayboy yang diakini bila masih ada dan tidak mati teman-teman ingin ke sini datang saja ke desa pemenang memang kotanya ada di luar di luar area tempatnya di sebelah utaranya kalau kerajaannya Pak kalau kerajaan nya ini hanya kan tempat tempatnya tempatnya kalau kerajaan nya itu kan kerajaan namanya kerajaan ini di mahkotai petilasan si Mayangkor itu itu petilasan di situ ya sana kalau ini mahkota 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 disini yang katanya tiap di arah kita kediri ini mungkin lambang mahkota atau aslinya mungkin begini ini gimana mungkin ditaruhnya disini oh gitu jadi busanya dilepas disana melepas mahkotanya disini ini mahkota di sini mahkota disini ada tempatnya oh tempatnya tempatnya nah ini tempat sejajan ya sejajan peladuk disini terolak kota berpilasan resi mayangkot langsung kita ke arah berpilasan resi mayangkoro resi resi mayangkoro itu buat mandinya saya lupa kalau orang-orang kena tenung mandi disana oh gitu dari sini langsung ke sana iya pak alhamdulillah dari sini ke tempat yang sendang sendangnya sendang apa emang diyakir banyak mandi disana balik sana banyak orang kalau kena mandi iya ada yang mandi ada yang minum air kayak ke dulu sumbernya oh alhamdulillah nah ini kerjaan pertama ini dari apa tempat moksa ya pemoksaan jayboyo ke resi mayangkoro ini nah nanti kita ke terakhir ke apa lah sendangnya sendang sendangnya sendangnya nah kita tunggu perjalanan selanjutnya dari sini ini makam resi mayangkoro resi mayangkoro letaknya 100 meter dari ke timur ya ke timur laut timur laut dari atau pas ke timur dari mahkota sana aja boyoy ini makam ini tepat orang kalau siara atau ini 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 tepat musholanya kemudian tepat sebahyangnya lah resinya selan iya sebahyangnya ini musholanya mantap ini ini banyak tidak diketahui masyarakat termasuk saya termasuk saya itu hanya tahu ya baca di buku taunya di medsos hanya juboye gitu tempat tempat musholanya baru hari ini barokahnya kubur alhamdulillah kita sampai di ini musholanya pas banyak ini resimayangkor ini ada patung di sini ini kemungkinan seperti inilah pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan kelihatan dengan kitab-kitab sufi ini kita tanya terkorek mulai terkorek nanti walaikum pak dari mana dari krisik alhamdulillah saya berapa hari pak di sini 3-4 hari 3-4 hari alhamdulillah jalan sampai berapa hari 11 11 hari alhamdulillah mudah-mudahan dapat berokahnya beliau ya mudah-mudahan selamat mudah-mudahan amin 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 orang-orang gua kan hidup kulas 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 gini gosok oh enggak 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 hari berapa hari kelima hari kelima dan sukses semangat semangat bu ya pak mudah-mudahan sukses dari rombok dinang semoga assalamualaikum rombok Tentang bagaimana namalannya mengenai gedung lu serta keturunannya tetap lu itu ngeplek sekali ngeplek sekali beralah ngetang ujadaku bro yang dua kali dalam satu tahun di setiap bulan suruh nggak jauh ya sekitar paling ada satu kilo kita sampai ke kolam alhamdulillah sendang sendang Tirto Kamandanu kolamnya di dalam ini pernah di putih serbukul sudah di dunia lain sudah disini memang kok gua tapi banyak emang tapi semua malam berdua kita habis siang mungkin jika kalau dapat kesempatan lain kita bisa malam bahwa bukan Grand Satera jadinya di dunia lain iya ini banyak pengunjung serigati kita masuk nah ini ini makam yang serigati 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 mudah-mudahan kerja Almi Dharoka jadi awal yang baik semudah Santara percaya kita jelajahi kota Kediri dan kota Kediri nah ini teman-teman ya ini tidak jauh sekitar satu kilo ya ini kita air minum keramat ini sumur sumur beliau berarti sumur beliau berarti Alhamdulillah luar biasa ini biasa di minum atau gimana Ustadz minum ya nah kita coba minum misalnya Ustadz coba minum ya ini ini diakini apa diakini bagaimana ngalap barokah mungkin ya gitu ya ngalap barokah setelah ya Alhamdulillah luar biasa jangan lupa tonton terus ya hari ini ketemu dengan Pak Yaya ya dari Asli mana Pak? Asli Militar disini sudah 4 tahun tirakat disini kita wawancari sebentar ya seperti apa pengalamannya selama disini dengan Bapak sorry Pak Yaya ya disini berkunjung atau apa Pak? tirakat lah tirakat ini selama sudah berapa? 4 tahun 4 tahun ya apa pengalaman disini Pak Yaya selama disini kalau pengalaman banyak banyak memang Pak Tenggak pulang-pulang banyak iya pulangnya ya cuma sesekali sekali tapi memang tinggalnya disini tapo disini setelah sini ya dulu dulu memang tidurnya disana dimana di bawah beringin oh di bawah beringin nah ini ini di sebelah sebelah kolam ini ada ada poon beringin ya waktunya di poon beringin apa pengalaman selama ini Pak Yaya pengalaman yang paling terkesan itu waktu disini itu saya dapat apa semacam buku buku? iya buku apa itu Pak? buku namanya Losobohono Joyoboyo Losobohono Joyoboyo itu buku apa isinya Pak? isinya ya termasuk seperti apa anu zaman dulu buku zaman dulu buku zaman dulu iya bahasanya bahasa apa Pak? bahasanya bahasa Jowongawi Jowongawi sekarang bukunya dimana Pak? ada di rumah oh ada di rumah kalau tapi Bapak ngerti ya bahasa-bahasa Jawanya bisa apa intinya sekilas Bapak membaca intinya di dalam buku ini intinya ya perjalanan hidup manusia mulai dari diketakan sampai sampai ajar oke jadi sekarang disimpan itu didapatkan selama 4 tahun disini? selama berapa tahun berjalan? satu tahun satu tahun berjalan dapat buku itu? Alhamdulillah selain dari buku itu mungkin ada pengalaman lain hingga saat ini Pak? kalau pengalaman-pengalaman itu ya cuman seperti yang lain-lain kalau seperti orang-orang katanya apa dapat ini dapat ini enggak enggak tahu ini enggak enggak tapi di sini mungkin merasakan nyaman ya? iya kalau yang nyaman itu memang nyaman sehingga susah sekali susahnya meninggalkan meninggalkan itu susah kadang-kadang enggak tega enggak tega kalau sampai kotor gimana oh gitu alhamdulillah terus siapa yang bersihkan oh Bapak yang bersihkan kalau di sini selama itu kita bersih-bersih 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 di sini Alhamdulillah ketenangan kenyamanan Alhamdulillah terima kasih Pak Ayah iya berokah mudah-mudahan channel ini berokah Pak Ayah juga berokah mudah-mudahan panjang umur iya terima kasih Pak Ayah mudah-mudahan pertemanan ini pertemanan awal yang baik selamat dan emas dengan semua teman apa yang dituju amin 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 Ya Rabbil Alamin amin 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 kemampan yang ada yang menjaga tentang kelestarian budaya yang ada Alhamdulillah Alhamdulillah sudah berapa tahun Pak saya sudah 24 tahun jaga di sini ya awalnya siapa atau turun-temurun juru kunci bukan temurun kalau dulu zaman sejarah zaman peninggalan kerajaan run-temurun soalnya suatu jabatan wahyon tapi kalau zaman sekarang sudah merupakan peninggalan sejarah harus pilihan atau sebatas kemampan yang sangat asal juru kunci walaupun itu sebagai pemandu kecil harus bersekolah mengerti budaya dan mengerti tentang cerita dan bisa berbahasa kalau tidak sekolah langsung dijadikan lah dibawa kemarah kearah mana nilai budaya Oh berarti jadi sini pilihan pilihan jadi juru kunci itu dipilih yang ngelih itu di desa saya dipilih oleh oleh warga desa lalu juga terpilih dari Yayasan Yogyakarta Oh gitu sehingga terpilih itu ada kategori-kategori khususnya mungkin harus bisa ini mengenal sejarah harus dikit-dikit bisa membaca Sarah bisa memandu sepatas kemampan yang ada juga bertanggung jawab atas kelestarian peninggalan sedaya yang ada Oh juga bertanggung jawab semuanya Oh iya nah ini kita berharus banyak tahun tanya juru kunci ya juru kunci Tirto Kamandalu kalau boleh tahu Pak ini kira-kira tahun ini apa sejarah kalau ini dipugar tahun 80 tapi kalau ini adanya ini ya sebelum Joyoboyo ada Joyoboyo masih kecil pun sudah ada belum ada Joyoboyo sudah ada soalnya setelah jadi jalan Joyoboyo ini selalu dipungsikan pada waktu dulu kejayaan Joyoboyo tempat itu untuk bertapak sehingga air ini diteramatkan dan selalu dikenang oleh masyarakat untuk seterusnya ya kalau boleh tahu ini makam siapa ini bukan makam ini adalah petilasan oleh orang peninggalan agama Hindu Oh jadi bisa dimerti semua orang yang mati di zaman Hindu tidak merupakan satu kuburan kalau orang-orang kuburan orang-orang Islam jasa kan dikubur ditanam nah di dalam tanah tapi kalau orang mati pada waktu itu zaman Hindu dibakar abu ya bukan di tempat di cantik-cantik atau dilarung dalam suatu sungai satu kali ini petilasan dulu nah ini petilasan sang Prabu Syiraji Joyoboyo yang terkenal jangka tapi yang yang disitu adalah cerita rakyat yang serigati serigati yang menjaga sedang ini dulu dalam cerita rakyat yang dituakan oleh Joyoboyo yang dituakan yang dianggap guru juga bisa penasihat iya juga sih ngomong kecil sampai tuwek beliunya juga ya jadi ini tempat mandinya masa kecil Joyoboyo tempat bukan mandi yang sekarang merupakan satu patirtan kalau mandi Joyoboyo hanya khusus Joyoboyo sendiri kalau patirtan untuk semuanya warga nah patirtan untuk semua warga ya nah sumur itu tadi sumur itu sumur Joyoboyo atau gimana sumur itu dulu bukan sumur sendang setelah dibangun ada satu bahan yang baik airnya juga bisa di dilestarikan setelah jadi ada sumber yang keluar di luar garis nah lalu jernih dan memancar setiap hari suruh atau Jumat pagi selalu dipentingkan oleh banyak orang banyak karena tempatnya di dilundang untuk mengindahkan suatu koleran yang indah jangan sampai itu keruh nah sendang itu tempat bentuk begini ya kayak sumber biasa ya legok lalu saya beri base saya uruk saya base uruk setelah urukannya makin tinggi menjadi seperti sumur jadi sumur itu buatan dari saya akhirnya di jadikan sumur agar orang itu enggak masuk ke dalam ya biar airnya terjadi kalau masuk ke dalam kan nanti koprok kotor jadi satu sehingga itu dibuat sumur agar orang itu gak punya enak saya beri base lingkaran saya uruk base lingkaran setelah makin daudur tinggi nah ambilnya gini jadi kemarin lucah kok jenderal-jenderal dari yang dari Jakarta kemarin datang sampai keterangan ini ada ini ini sepatu semua yang ada ini menteri-menteri jenderal-jenderal yang kesini banyak panglima pun Gus Dur pun kerap kali kesini soal dulu menangkap wayang nah selain sumur petilasan dan kolam apalagi Pak di sini mungkin apa tuan lain ada-ada ada lagi itu empu barada itu yang belum itu seperti pural itu adalah adalah suatu peninggalan yang dibangun jadi orang itu bangunan itu berbau bangunan dari Bali nah itulah petilasan sang empu barada yang pada waktu itu membelah kerajaan di dalam korepan jadi dua badan segala itu dari sini jawabanku duk dekat 50 meter disitu itu petilasan juga ya petilasan kalau semua dari indukan petilasan ini kita hari ini dapat sedikit apa ilmu yang sejarah bahwa sini tempat petilasan dan beda tadi yang kita lihat itu adalah sesepuhnya Jawa Boyong atau mungkin pengasuh ya masuknya ke petilasan dan beliau bapak curu kunci disini sangat banyak membantu kita ya tahu begitu luar biasa Nusantara kita ini kita kerja banyak petilasan ini mengungkap sejarah semuanya dan kediri ini dikenal dengan kerajaan tertua ya tertua jadi jika bakal kerja kerajaan itu dari kediri insya Allah nanti kita akan terus mengungkap luas ya kerjaan-kerjaan misalnya kita hingga peradaban berapa hingga abad ke-31 sekarang ya ini ke-31 apa sih yang terjadi sebetulnya bagaimana dengan negara kita misalnya kita agama kita yang awal yakin atau bagaimana kita akan tetap terus terima kasih bapak juru kunci apa Allah suratin mbah suratin ya dengan bahasa latin mudah-mudahan jadi awalnya yang baik ini kita mau coba mengunggah di channel YouTube kompah entertainment mudah-mudahan diberi sukses bapak juru kunci mudah-mudahan saya terus salam kumadu kita doakan berapa jangmur beliau kita bisa lagi selamat pagi lagi selamat pagi lagi Alhamdulillah mantap mantap cos memang juru kunci kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tempat Hai tak mengunggur kolam nah halil kosong antifisi ini katanya kayak banyak bojol-bojol ya iya 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 Hai ini kalau full orang mandi berarti mandi jadi kalau ke jaya koyo untuk kelasan tadi pasti agak kotor aja berbeda ringan kita hari ini mudah-mudahan berokak berjananya sukses semuanya terakhir-akhiran salam kemando Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!